Terima kasih Sejak tadi malam sampai pagi tadi Kondisi airnya sendiri terlihat berwarna coklat Bercampur tanah atau bercampur lumpur Yang diduga ini merupakan longsoran dari wilayah pegunungan Atau di wilayah hulu kecamatan hentakan Pasca banjir bandang 14 Januari 2020 yang lalu Kabupaten hulu sungai tengah Belum dinyatakan aman dari banjir Jadi banjir di desa alat ini juga Selain menghanyutkan sejumlah rumah penduduk juga Menghanyutkan sebuah tempat ibadah Yaitu langgar Langgal al-hidayah Menurut warga Tempat ibadah langgar tersebut Larut sampai ke pagar-pagarnya Malam kamis Malam kamis sejak banjir maksudnya Sampai sekarang kondisinya kayak ini Udah 19 hari airnya kerus kayak gini Jadi untuk banjir minum kayak apa? Untuk mandi segala? Ada bantuan lah Bantuan Jadi sudah 19 hari kondisi banjirnya kayak gini? Oh iya jadi pemirsa Kondisi air di sungai alat Ini saya sedang berada di desa alat Kecamatan Hantakan Yang desanya terdampak sangat parah Dan saat ini kondisi air seperti ini Coklat Dan tidak layak konsumsi Nah ini salah satu rumah warga Di RT02 Milik Ibu Mariana ya Nah jadi rumah ini berapa meter larutnya? 12 meter dari Lokasi berdirinya rumah Pemiliknya kayak apa Cil? Pemiliknya sempatlah menyelam Oh Bian Nah pemirsa banjir masih impos Beginilah suasana sungai Sungai di Barabai Yang mengalir dari sungai Benawa Kondisi airnya sangat keruh Dengan membawa Sampah-sampah Dari Hulu Untuk bagian wilayah Hulu sendiri Dikabarkan belum aman Dari banjir Karena Longsor terus terjadi Di wilayah Hulu Pegundungan Meratus Di kebupaten Hulu Sungai Tengah Sungai Barabai Sungai Barabai yang mengalir dari Pagan Bantu Kenawa ini Merupakan bahan baku Untuk Produksi air bersih PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terima kasih telah menonton!